Sebulan yang lalu, terjadi sebuah perdebatan lintas agama antara seorang mu'alaf Koh Donditan dan pendeta Budi Asali, mewakili umat Islam dan Kristen. Selain dokumentasi video debat secara utuh, setelah debat berlangsung, Koh Donditan dan timnya juga mengunggah video short yang berisi potongan inti dari perdebatan tersebut di channel pribadinya. Video tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi dan fakta secara ringkas kepada masyarakat. Namun, karena viral, video short ini juga sampai ke pendeta Budi Asali. Pendeta Budi Asali merasa tidak puas dengan unggahan video short tersebut dan menyebut bahwa Koh Donditan melakukan fitnah. Dia menyoroti tindakan sengaja memotong video oleh Donditan yang menciptakan kesan bahwa jawaban yang diberikan oleh pendeta Budi Asali kurang memadai. Pendeta Budi Asali menilai hal ini sebagai suatu pelanggaran etika dalam berdebat, di mana transparansi dan integritas seharusnya dijaga. Berikut ulasan pendeta Budi Asali di channel YouTube pribadinya. Sebelum lanjut, silakan Anda nilai benarkah Koh Donditan yang melakukan fitnah atau sebaliknya. Kalau Bapak bilang mengajarkan dosa waris, padahal yang mengajarkan itu Paulus, sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Terus tadi saya tanya, kalau anak manusia lahir bawa dosa waris, cuma Yesus yang lahir tidak bawa dosa waris. Terus Bapak tadi juga menyinggung-nyinggung bahwa sudah dinubuatkan bahwa Yesus memang harus mati untuk menebus dosa manusia. Begitu Pak ya, itu kan menurut PL Pak ya. Pertanyaan saya, yang menulis PL ini Kristen atau bukan Pak? Silakan Pak. Lagi-lagi, lihat ya, pelarinya jauh sekali ya, penulis PL galangnya dipersoalkan. Tadi penulis Ibrani kan penulis PL. Kalau dia bicarakan ajaran PL, dia bicarakan penulis PL. Ini orang lari makin lama makin melebar, memang ya. Oke, lanjutkan. Kristen, silakan. Kristen mana Pak yang menulis tanah, Pak? Silakan. Tolong, tanah. Ini Pak. Ya saya ngerti, kalimatnya saya tidak dengar. Kristen mana yang menulis tanah ini, Pak? Silakan, Pak. Ini saya baca Ibrani pasal 11 ya. Ayat 24, 25, 26 ini ya. Karena iman maka Musa, ini penulis tanah juga kan ya. Setelah dewasa menulis tanah putri fitra-firaun. Karena ia lebih suka menerita sang saran dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi Musa disebut menganggap penghinaan karena Kristus. Jelas dia disebut, dia anggap sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kristus yang akan datang. Semua orang-orang perjanjian lama yang beriman, beriman kepada Kristus yang akan datang. Kalau orang-orang perjanjian baru beriman kepada Kristus yang sudah datang. Tapi sama-sama beriman kepada Kristus. Jadi yang menyelamatkan tetap iman kepada Kristus. Mulai Adam jatuh. Terus sampai akhir zaman. Hanya iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Kalau tidak beriman kepada Kristus. Tidak bisa masuk surga. Dan satu-satunya tempat lain surga atau neraka. Kat, kat. Silakan. Kat. Jadi di sini ada penginjilan yang saya lakukan ya. Tapi saya sekarang mau tunjukkan sesuatu kecurangan yang dilakukan oleh Dondi ya. Tidak saya saja yang muterkan. Ini si Dondi ini memotongi video debat ini. Lalu dia membuat video ini ya. Video ini cuma 59 detik. Kristen mana yang menulis tanah? Kalau saudara mau cari sendiri dan lihat sendiri. Tapi di sini saya sudah download. Dan saya akan putarkan ya. Ini menunjukkan kurang ajarannya dia. Jadi begini Pak. Kalau Bapak bilang mengajarkan dosa waris. Padahal mengajarkan itu Paulo. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Terus tadi saya tanya. Kalau anak manusia lahir bawa dosa waris. Cuma Yesus yang lahir tidak bawa dosa waris. Terus Bapak tadi juga menyinggung-nyinggung bahwa sudah dinubuhkan bahwa Yesus memang harus mati untuk menepus dosa manusia. Itu kan menurut saya apa ya? Pertanyaan saya. Yang menulis PL ini Kristen atau bukan Pak? Silakan Pak. Kristen mana Pak yang menulis tanah Pak? Silakan. Kristen mana yang menulis tanah sini Pak? Berhenti Saudara. Jadi cuma sampai di situ di cut sama dia. Dibuat video tersendiri masuk Youtube. Saya yang jawab kan tadi kan. Ya. Saya bingung kalau saya pindah ke situ nanti. Saya yang jawab sebetulnya tadi kan. Saya bacakan Ibrani 11 ayat 24 sampai 26 karena tidak salah ya. Dan saya menunjukkan bahwa Musa itu. Jelas harus disebut sebagai orang Kristen. Dan saya tidak mengada, saudara ya. Kalau saudara melakukan pengakuan Iman Rasuli, dua orang pengakuan Iman Rasuli, gereja yang kudus dan am. Am itu universal ya. dan ini tidak terbatas pada tempat ataupun waktu. Jadi mengatakan Musa itu orang Kristen, sama sekali tidak salah. Dan saya juga punya ayatnya. Ya, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. berarti seluruh orang-orang percaya, baik PL, PB, dimanapun juga, pokok percaya Kristus. Itu adalah orang Kristen. Jaman PL, mampu jaman PB, tidak membedakan hal itu. Saya memang bisa menjawab. Yang nulis tanah ya, orang Israel atau, ya orang Israel lah. Israel saja saya menjawab gitu. Tapi saya memang mau memberikan surprise kepada mereka. Dan surprise ini bukan sesuatu yang salah. Lalu saya tunjukkan Ibrani Pasal 11 tadi. Memang ini membuang waktu saya. Tapi ya, memang kepingin saya buat pusing mereka. Yang saya tekan di sini ya, ayat 26-nya ya, Ibrani Pasal 11 ya. Ia mengusahkan, menganggap penghindaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa dikatakan oleh penulis Ibrani, menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Apakah kata-kata ini tidak bisa diartikan bahwa Musa itu adalah orang Kristen? Menurut saya bisa. Dan juga sekarang kalau misalnya waktu itu mau saya tambahkan, karena waktu saja saya tidak bisa menambahkan, tapi seandainya saya mau menambahkan, saya bisa menambahkan misalnya Abraham. Di dalam ayat 56, saya bisa baca seluruh konteksnya kalau mau, tapi di sini Yesus berkata, Abraham, Bapakmu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia tersuka cita. Apakah dari ayat ini kita bisa mengatakan bahwa Abraham adalah orang Kristen? Ya, menurut saya iya. Jadi orang Kristen tidak terbatas hanya pada perjanjian baru, tidak. Dalam perjanjian lama juga. Tapi poin saya pada waktu menunjukkan video potongan dari Don Litan ini, ini menunjukkan kekurang ajarannya dia, karena dia cut persis sebelum saya jawab Ibrani 11 ayat 24-26 itu. Jadi seakan-akan pertanyaan siapa orang jadi menurut tanah, saya tidak bisa jawab. Kalau mualak modelnya seperti itu lalu bagusnya di mana? Itu bukan cuma mendustai masyarakat. Itu memfitnah saya. Tapi saya tidak pernah mau membalas fitnah dengan fitnah. Tapi pasti saya klarifikasi lah, ini klarifikasi saya. Tadi seorang melihat videonya, jelas ada jawaban saya. Kenapa dia potong bagian itu? Seakan-akan saya tidak menjawab. Itu memfitnah. Saya lihat yang lebih bagus yang mana sekarang? mualaknya memfitnah. Orang kesennya cuma klarifikasi, tapi tidak membalas dengan fitnah. Saya dari dulu tidak pernah membalas fitnah dengan fitnah. Kalau fitnah, saya kalau saya ngamus, tak datang, tak labrak orangnya sekalian. Daripada membalas dengan fitnah? Tidak. Dan orang-orang kamrat-kamratnya, dia itu bangga-banggakan dia. Padahal modelnya seperti itu, seandainya Billy atau Chandra Johan, memotong video seperti itu. Tidak ada seorang lain yang maki-maki. Saya akan maki-makinan. Saya akan labrak mereka. Jadi bagaimana mereka bisa, dia bisa lakukan hal model seperti itu? Itu hal yang sangat rendah, hal yang sangat busuk. Saya akan ke Isra, dan Isra bilang, basingan orang itu. Apakah dengan dia jadi mu'alaf, jadi tambah bagus? Saya akan menilai sendiri. Saya tidak akan pernah memotong kalau banyak orang seperti itu, sehingga artinya jadi sangat berbeda dengan apa yang seharusnya. Yang seharusnya, video tadi itu, video lengkapnya, ada jawaban saya, Ibrani Pasar 11, Musa itu kan salah satu penulis tanah, eh 26-nya, jelek Musa itu orang kisten. Menanggapi unggahan pendeta budi asali, Kodon Ditan menulis sebuah unggahan bijak di kolom komunitas pada channel YouTube pribadinya. ketika. Kodon Ditan menulis sebuah unggahan. Kodon Ditan menulis sebuah unggahan ilmi, memperkuasi penulis. Untuk dan konexan, L착-konexan eleven dan menung. Sebuah tulipuri terkini, dan terus menunggu. Terima kasih telah menunggu. Terima kasih telah menunggu. Setelah menunggu, bosan menungguh, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton